Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Lampung gagalkan peredaran narkotika jenis ganja kering, Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021. Adapun barang bukti yang berhasil disita berupa 50 bungkus ganja dengan berat total mencapai 52 kg. Kepala BNNP Lampung Rikjen Edi Swasono mengatakan, barang bukti tersebut didapat dari tangan dua orang tersangka berinisial F dan Am. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah Lampung, ujar Edi. Dari informasi tersebut, lanjut Edi tim BNNP Lampung melakukan penyelidikan. Hasilnya, kedua tersangka F dan Am ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Keduanya ditangkap di res area KM174 Jalan Tol Bakauheni, Kayu Wagung, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tandasnya. Kedua Tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati